Ya, gue akan jawab pertanyaannya sekarang, ini dari Instagram Kenapa artworknya tumpeng? Karena kalau kita lagi perayaan atau merayakan sebuah keberhasilan Ya, kalau orang Indonesia potong tumpeng budayanya Dan kayak tumpeng tuh ada makna-maknanya tersendiri Dan gue rasa apa yang mau gue sampaikan di album tuh bisa diwakilkan oleh tumpeng juga Lo kira-kira puas gak bang sama album ini? Untuk apa yang mau gue sampaikan Untuk pesen yang pengen gue sampaikan Gue puas banget sama album ini Tapi tentunya gue akan bikin album-album lain juga setelahnya Cita-cita terbesar Bang Lys Apa ya? Jadi bilionaire Apa yang membedakan album Waktu Bicara dengan album yang sekarang? Lalu apa tantangan di album kedua ini? Bedanya sama album Waktu Bicara Mungkin lebih ke suasananya Tipe-tipe instrumen yang dipilih Kayak di album kedua ini lebih banyak live instrumennya Topiknya juga beda Tantangan di album kedua Ya gue pengen album kedua ini bisa lebih Menyentuh orang-orang yang bahkan gak dengerin hip-hop Jadi gue coba bikin beberapa lagu yang lebih ringan Dan itu jadi tantangan tersendiri juga Apa kabar sama gubahanku Bang? Gubahanku gak gue rilis di album ini Karena itu mengandung lagu lama yang izinnya harus diurus dengan baik dulu Sebelum bisa dilepas ke halayak Dalam album atau lirikmu Adakah selip-selip kata daerah? Gak ada Karena Gue juga Gak terlalu jago ngomong bahasa daerah Bisa sih Bahasa Jawa dikit-dikit itu juga belajar dari Youtube Ada berapa lagu mas? Ada 14 Gue mau jawab yang dari Youtube sekarang Pola pikir seperti apa atau sudut pandang apa yang diambil ketika nulis lirik Sehingga menjadi karakter dalam penulisan lirik dengan ciri hardplay metafor majas Ini susah juga ya pertanyaannya Ya pola pikir yang gue ambil ya Pola pikir gue gitu Jadi maksudnya Gue berusaha sebisa mungkin gak nulis hal-hal yang gue gak paham Atau gue gak tau Atau gue gak pernah denger alami Atau gue denger cerita dari orang yang pernah ngalamin sebelumnya Gitu loh Jadi Referensi-referensi yang gue masukin adalah hal-hal yang gue suka Atau hal-hal yang gue ngerti Dan hal-hal yang gue sedang pelajarin Mungkin kayak gitu Bang, kenapa milih buat jadi rapper? Kenapa liriknya sangat beda dengan rapper-rapper pada umumnya? Kenapa gue milih jadi rapper? Adalah Ya karena gue suka hip-hop Gue suka gayanya Gue suka musiknya Gue suka di lagu Gue bisa cerita dengan banyak dan detail Kenapa liriknya sangat beda dengan rapper pada umumnya? Ya karena Semua orang atau semua seniman Pasti punya concernnya masing-masing Jadi apa yang ditulis pun Akan beda-beda pasti hasilnya Semua orang pasti punya masa kelam Boleh gak cerita sedikit tentang masa-masa itu Dan gimana ngehadapinya hingga sampai di titik ini? Semua orang ada masa kelam Ada masa sulitnya Cara gue ngehadapinya adalah Gue kebetulan sih Anaknya sikat terus Maju terus Dengan segala keterbatasan yang ada waktu itu Ya gue gak mau tau Gue pengen bikin karya aja Jadi Kalau menurut gue Daripada lo fokus sama masalahnya Mungkin lo bisa fokus sama hadiahnya gitu loh Kalau lo Maju terus Kira-kira Apa nih yang bisa lo dapet? Pandangan leis ke musisi Atau seniman Yang nurutin pasar Tanpa makna Tanda kutip Melacur Tujuan orang bermusik kan emang beda-beda Ada yang Emang pengen ada di Industri dan menghasilkan uang aja Ada yang emang pengen menyampaikan pesan Terus uang aja di bonus Jadi gue yakin setiap seniman punya Visinya masing-masing Dan kalaupun emang dia cuma pengen ikutin Ikutin pasar aja Ya itu adalah Tujuannya dia mungkin Ada rencana gak buat bikin album Atau EP full English? Bedanya Kalau pake bahasa Inggris Kadang-kadang Lo nulis kata-kata apa aja Atau bahkan ketika grammar lo salah Tetep bisa keren Sedangkan bahasa Indonesia Lo salah masukin satu kata aja Yang keringeran kurang enak atau norak Ya bisa jadi jelek semuanya Di album terbaru ini ada featuring gak bang? Ada banyak Apa yang harus dilakuin pertama kali Kalau mau ngerjain album? Sebenernya Pertama lo adalah Bikin lagu dulu Ya mungkin lo bisa bikin satu atau dua lagu Terus lo mulai bisa menghayal Kayak tentang Benang merahnya Atau cerita dari albumnya Secara keseluruhan Atau mungkin tema Dan sound kayak apa yang lo mau Abis itu bikin deh Entah dari beatnya duluan Atau liriknya duluan Itu terserah Bang, kalau disuruh milih Jadi youtuber atau rapper? Dan bedanya rapper sama R&B apa ya? Menurut gue Ketika lo seorang Entah musisi Entah lo ilustrator Producer, rapper atau apapun Akhirnya lo akan menggunakan youtube Sebagai media berkomunikasi Dan mendisplay karya-karya lo Ya gue sih Milih jadi rapper Karena jadi youtuber Gue kurang bisa yang Hai hai Salam apa kabar semua That's not my thing man Cara menemukan style Ketika kita ngerap itu gimana? Caranya adalah Sering-sering ngerap Terima kasih